Hai guys, welcome back to my channel Assalamualaikum semua Jadi hari ini aku masih di Semarang Dan aku lagi ada di Walang Di Lawang Sewu guys So, ikutin Aku Di Lawang Sewu, tapi karena dia udah Waktunya sholat, jadi aku mau sholat dulu Nih, kita tewe sholat dulu Let's go Jadi guys, kita lagi ada di Lawang Sewu Dan udah sholat, dan hari ini Kita mau jalan-jalan Lawang Sewu, tapi Pakai turget Jebrai Jadi turgetnya itu begitu masuk Kita masuk dulu nih, abis beli tiket Masuk, terus abis itu barulah Barulah kita Nanti setelah baru masuk dari keluar Itu nanti ada Mas-mas gitu yang bisa jadi turget Untuk informasi lebih lengkap Dari awal masuk itu Dari awal aku Masuk bawa tiket itu ada di Youtube short aku ya Jadi nonton juga di Youtube short aku Linknya ada di Deskripsi box, tinggal di klik aja So, mari ikutin aku Jalan-jalan Di Lawang Sewu Jadi kita Hari ini pake turget namanya Mas Wiji Turget kita namanya Mas Wiji ya guys Keluarannya Nah, jadi kalian nanti Bajunya itu ada Bajunya itu ada atur lokal gate gitu Di punggungnya itu Kita mulai dari gedung A Jadi kita abis dari Musola Langsung menuju ke depan dulu Jadi pusatnya memang disini Pusat pertempuran Pertempuran Ini dulu kan kantor Saksonya Konek kantor Jawa dan Kanor Mas Jawa dan Belanda kepentingan keretanya Hai ini hasil dan ini ini banyak yang bilang ada bentuk besar yang berlaku total pintunya ini cuma 928 928-98 dari Italia dari Italia rumahmu parmernya dari mana supaya di bagian sini nggak bila ya 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 Gilbert Cristian Dome nama direktur utamanya kalau ini Portecer ini persembahan untuk staf perusahaannya ini sini nama hasilnya lawang 7-Eater lah ini se-supur way mas cafe mas cafe jadi bahasa Belanda Spohr 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 atau Jack Spohr Spohr aku taunya coklat van Houten iya mau oke jadi seneng banget guys jadi turget itu bener-bener helpful jadi kita tuh dari tadi dibantuin foto terus dikasih tahu spot foto dibantu foto-foto jadi nggak rugi pakai turget selain dapat ilmunya dibantu juga tempat pengambilan gaji guys jadi ngambil gajinya disini jadi adek 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 dite ditekkin kontruksinya tepat darah ada maka gajinya terus boleh banyak yang naik ke atas dan tambah ini tu konggak dulu baru tambah pakai semen merah lagi Oh yang bulat itu, padahal bukan pos penjagaan. Oh gitu guys, jadi pos buat pompe air bentukannya kayak pos security, jadi dikirain kayak kamuflase gitu nggak sih? Udah pinter-pinter emangnya, kita dijajah. Ini kita mau coba apa? Air? Ini coba apa ini? Air yang dari langsung ke sana? Air lawan muda. Gimana please? Gimana? Sekus putih. Baik. Mencuci tangan yang benar. Enggak. 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 Ini guys tempat sabunnya guys nih tempat sabunnya. Dan ini ori-ori dari sana. Coba lihat. Lawang Sewu. Lawang Sewu. Buatan Inggris mas. Ada men. Di Adamen. Cuma ada di Skotland sama Lawang Sewu. Buatan Inggris. Oh iya iya iya. Saya baru pertama kali masuk ke toilet cowok ya ini. Kita mau jalan lagi guys. Oh iya guys by the way kalau misalnya ini ada potongan-potongan. Ya karena memang nggak mungkin aku masukin semua. like. Iya. Yang gak mungkin itu aja. Ini kakak musat lah ya. Yang musatnya aja. Beneran. Gerekaan yang sudah berkerang. Dia ya kayak yakankah lagi. Kukau ngalakkan mb�u kwas. Tidak ada tambahan pilih. Kayaknya kiri-kiri ya. Sekundi Bangun bukan? Dan ini Surabaya mas. Masa rasung. Jadi guys ya, jadi kita tuh lagi ada di lantai yang dulunya itu buat lantai dansa ya bre, jadi makanya banyak kaca Nah jadi kaca, 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 kaca dan segede ini, jadi ini tuh dulunya lantai dansa Udah banget, jadi ada tempat oleh-oleh juga guys, kalau disini ada, kalian bisa beli Terus, banyak banget, nih ada tempat foto juga, ini ada tempat oleh-olehnya besar Dan banyak pilihannya, sebelumnya kita lanjut Karena ini masih panjang banget, ini ya, histori-historinya dan Davis paling semangat banget kalau sama yang namanya histori-histori Dipotohin lagi Ini bangunan dari Eropa dan paling tua Ini untuk arsitektur katanya Kita masuk ya guys Terima kasih Terima kasih Kalau material jaman Belanda di aplikasinya, kita buka Ini sekarang, ini bisa, karena udah pakai cor Ini sesuai metode jaman yang ganteng pacor Kalau dia bisa pakai semen, pakai semen Ini tersis, pahan pake material terbuatan gitu Ini pacor, ini semua Bahan bangku buat bangun gedung ini Jadi pakai peletak pisang Ini buat kewarnaan Ini bawa trek tinggal cicorkan Ini pake Lama Lama Ini sinyak Ini pake Baik ya, kontro-kontro aku renomasi kemarin 2009-2011 Ini bisa mengganti apa-apa Dan informasi lain yang tidak tertera atau tersampaikan di YouTube aku Baik yang short ataupun yang full Bisa cek di Google Local Guide So, untuk informasi tambahan Turnya itu totalnya adalah satu setengah jam Dan benefit ikut tour itu banyak banget Contohnya apa nih? Benefit ikut tour Sari murni, benefit kalau kita ke Lawang Sewu pakai tour guide Jadi ya, biar tahu secaranya Biar tahu alurnya dari mana dulu Biar tahu ceritanya seperti apa Gak asal masuk asal Dan harga segitu Itu worth it banget ya, Fius? Akan kurang kalau Jadi kalau Masjid kasih kalau saya Sambahin tips Sambahin tips 20-50 masih Masih worth it ya Masih worth it Karena memang Target-nya pun Bener-bener Helpful Jelaskannya itu rinci Jelaskannya rinci Terus memang Daging ya Informasi yang dikasih Terus habis gitu helpful Jadi kita tuh Kalau lagi rombongan Terutama sama keluarga Itu bener-bener bisa Puas-puas Terus bisa difoto-fotoin Gitu lah Mereka Sekejar jalan-jalan aja Jadi ada knowledge yang didapet ya Dari jalan-jalan ini Jadi kayak gitu ya Untuk informasi lain Baca diskretif box Yang link-nya ada di bawah ya Kalau kurang jelas juga Kalian bisa di-M aku Nanti aku jawab Sebisa aku sesuai Sama pengalaman Oke Thank you for watching Dah Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton!